Intro Hai pecinta sugar glider Nah pada kesempatan kali ini Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui Sebelum memelihara sugar glider guys Yaitu 5 hal yang tidak menyenangkan Saat memelihara sugar glider Namun sebelum kalian menonton video ini hingga selesai Buat kalian yang belum subscribe silahkan klik subscribe Agar kalian menjadi orang yang pertama Yang tau video-video baru selanjutnya Intro Yang pertama dikencingi Sebagai hewan teritorial Sifat sugar glider ialah sering menandai wilayah Guna untuk menentukan daerah kekuasaan guys Hal inilah yang terjadi pada saat seseorang baru mengadopsi sugar glider Pasti dia akan dikencingi dan pup di badan pemilik barunya Hal tersebut terjadi Karena sugar glider merupakan hewan yang sangat sensitif Terhadap lingkungannya Terlebih-lebih pada pemilik barunya Yang memiliki bau keringat yang harus ia hafal guys Nah jadi gimana guys Masih mau memelihara sugar glider Yang kedua digigit Selain hewan yang sangat lucu Sugar glider ternyata memiliki 4 buah taring yang lumayan tajam Yang berada di mulutnya guys Hal tersebut tentu saja menjadi tantangan bagi seseorang Yang berniat ingin memelihara sugar glider Digigit merupakan hal yang wajar saat kalian memiliki sugar glider Terlebih-lebih jika sugar glider kalian belum bonding Nah jadi gimana Apakah kalian masih ingin memeliharanya Yang ketiga di cakar Selain hewan marsupial Sugar glider juga memiliki kuku atau cakar yang lumayan tajam guys Hal ini tentu saja menjadi konsekuensi bagi pemilik sugar glider Jika memeliharanya sudah pasti ia akan terkena cakar tersebut Solusinya kalian harus rajin memotong kuku sugar glider kalian Agar tidak melukai saat mengajaknya bermain Nah jadi gimana guys Masih ingin memeliharanya Yang keempat dibuat kaget Sugar glider merupakan hewan yang sangat sensitif terhadap lingkungannya Jadi ada beberapa kebiasaan yang ia gunakan sebagai pertahanan Agar predator atau hewan lain tidak mendekat guys Hal tersebut sering kita dengar dengan kata krabbing Nah kalian harus tahu bahwa ketika sugar glider krabbing Itu akan sedikit mengagetkan Terlebih-lebih jika kalian baru pertama kali memiliki sugar glider guys Jadi gimana Apakah kalian masih ingin memeliharanya Yang kelima Direpotkan Sebagai seekor hewan peliharaan Tentu saja pemilik sugar glider harus benar-benar paham Tentang cara memelihara sugar glider dengan baik dan benar Salah satu contohnya adalah dengan mengikuti video-video dari channel ini guys Atau subscribe channel ini Agar memberikan gambaran seputar pemeliharaan sugar glider Sebagai pet atau hewan kesayangan Nah tidak seindah seperti apa yang kita lihat guys Seseorang yang memelihara sugar glider Juga direpotkan dengan beberapa kegiatan Seperti Membersihkan kandang Mencuci peralatan sugar glider Memberi makan sugar glider secara rutin Memandikan sugar glider Memotong kuku sugar glider Serta mengajaknya bermain Nah jadi gimana guys Apakah kalian masih ingin memeliharanya Jika kalian sudah mengalami kelima hal tersebut Dan kalian tidak merasa terbebani Maka kalian merupakan pet lover sejati guys Atau pecinta sugar glider sejati Namun Jika kalian masih merasa terbebani akan hal itu Coba berpikir ulang Untuk memelihara hewan yang satu ini Karena Memelihara hewan bukan untuk main-main guys Ada nyawa yang harus kalian bertanggung jawabkan Terima kasih telah menonton video ini Share video ini ke teman-teman kalian Agar tidak ada lagi orang yang tidak bertanggung jawab Saat memelihara sugar glider See you next time Dan salam pecinta sugar glider Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!